Halo teman-teman, sekarang trik sulap ala teknisi nakal berikutnya ini berarti yang keempat sekarang mengenai kabel biasanya kabel ini dibikin trap ini trap perangkap ini dibikin oleh teknisi pada saat pemasangan pada saat pemasangan biasanya itu kabel aluminium kabel ini biasanya mereka pakai entah dari power, listrik ke AC atau supply kabel supply dari indoor ke outdoor dari indoor ini biasanya ada kabel supply kabel supply yang menuju outdoor unit nah disini teknisi yang jahat oknum teknisi nakal itu biasanya akan pakai kabel aluminium ya teman-teman, kabel aluminium aku potong aja ya pendek ya kabel aluminium biasanya mereka akan membuat kabel sambungan kabel aluminium ya teman-teman kenapa pakai kabel aluminium ini kabel aluminium ya kelihatan ya putih ya putih gimana nah kabel aluminium itu kalau dipotong putih ya teman-teman kelihatan gak nih kelihatan ya beda dengan tembaga kalau tembaga kan kalau tembaga kan kelihatan kuning-kuningnya itu beda ya kuning ininya beda ya kuning semua tapi kalau aluminium itu kabel aluminium aluminium itu kabel sepuhan ya sepuhan nah ini sepuhan kuningnya itu kuning sepuhan kuning gak wajar nah disini putih ya aluminium nah biasanya teknisi akan membuat kabel supply ini sebagian dari aluminium ya ini sambungan aluminium jadi sambungan dan kabel aluminium ini dibikin kendor ya dibikin kendor 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 ini kan kendor nih dibungkus pakai isolasi biasanya dia adanya dibikin buat teknisi biasanya kalau habis pindahan tuh kabelnya diputus disini ya disini diputus ya di sambungan bau nepel ini biasanya kabel ini suka diputus disini kalau pindahan nah biasanya teknisi akan naruh kabel aluminium disini sambungan disini ya nah kenapa pakai aluminium karena gini teman-teman kabel aluminium ini kendor tuh kendor ya kabel aluminium ini kekuatannya terukur ya paling dia sekitar 2 bulan atau 3 bulan ya 2 bulan 3 bulan kabel aluminium ini kalau kendor itu akan jadi abu ya teman-teman akan akan jadi abu putus setelah 2 bulan atau 3 bulan dia putus jadi abu karena kalau kabel kendor kendor ngepong ya istilahnya itu ngepong kalau kendor itu kabel kendor itu akan panas di sekitar sambungan ini akan panas ya teman-teman akan panas keluar percikan api ya percikan api nah karena keseringan panas kendor tadi ini jadi abu aluminium itu gampang sekali jadi abu loh teman-teman gampang sekali jadi abu lalu putus putus ya nah pada saat kabel putus artinya outdoor unit kompresor pan outdoor kompresor gak bisa hidup ya gak bisa nyala nah pada saat itulah teknisi datang dipanggil ya kan untuk cek AC nya tapi karena dia ini sudah melewati masa garansi biasanya masa garansi pasang itu satu bulan satu bulan nah kabel ini terukur dia lebih dari satu bulan tapi sekitar dua bulan atau tiga bulan kalau misalkan sudah masuk ke dua bulan atau tiga bulan artinya bukan tanggung jawab si teknisi lagi nah teknisi sudah tahu bahwa dia pernah bikin kabel itu kabel sambungan kabel sambungan aluminium dia sudah tahu bahwa kerusakan itu ada di sambungan kabel ini tapi nanti dia bisa bisa aja analisanya dia kompresornya rusak kompresor rusak atau dinamo kompresor rusak atau dia mau lari ke ya banyak alasannya ya mau lari bisa aja lari ke preon apalagi konsumen yang gak ngerti sama sekali tentang apa AC tapi yang lebih parah lagi kalau misalkan dia analisanya di di apa di ponisnya kompresor ya kompresor nah itu gede ya karena kompresor itu adalah alat bagian alat dari AC yang paling mahal paling mahal ibaratnya kalau orang itu jantungnya jantungnya AC itu ya di kompresor kalau dia udah ponis kompresor artinya kita harus mengeluarkan uang paling gak 900 sampai sekitar 1,2 atau 1,5 ya kompresor karena emang paling mahal kompresor itu hampir seharga unit itu gak jauh beda dengan unit itu tinggal lambai dikit karena emang karena emang paling mahal kompresor nah disinilah konsumen dilema mau ganti AC tapi uangnya gak cukup mau ganti kompresor tapi harganya udah mendekati seharga AC itu dilema ya akhirnya pilih ganti kompresor dibawalah dibawalah outdoor tadi dengan alasan akan dipasang di tempat dia dipasang di tempat dia kompresornya nah disanalah mereka akan sulap-sulap lagi bisa jadi cuma dibawa pulang terus dipasang lagi tapi biasanya teknisi akan lihat ya kalau misalkan konsumennya ibu-ibu yang gak ngerti sama sekali atau bapak-bapak yang gak ngerti sama sekali tentang AC biasanya outdoor ini akan dibawa pulang lalu dipasang lagi kalau yang benar-benar gak ngerti ya kalau yang agak-agak sedikit paham biasanya dibawa pulang tapi ini tetap dipotong tetap di las kayak kayak diganti tapi pakai kompresor itu juga atau bisa juga mereka punya kompresor sendiri nanti ditukar ditukar dengan kompresor punya dia artinya dia tetap aja menangkan karena ya kompresor ini bagus kompresor sana bagus cuman kelihatannya cuman diganti bisa aja dia kompresor bekas dicat ulang jadi kelihatan baru padahal kerusakannya cuman sepele cuman kabel 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 doang jadi makanya gue sering ingatin ke konsumen ini untuk antisipasinya untuk antisipasi dijahatin dibohongin dengan trik ini trik kabel sambungan kabel aluminium sambungan ini yaitu belilah kabel tembaga asli dan jangan ada sambungan untuk antisipasinya jangan ada sambungan teman-teman kabel yang semakin gede semakin bagus kayak gini ini kan gede ini isi gede bagus ya atau ini simpat ini kabel simpat yang mantap lagi kabel simpat kalau enggak gini aja yang ini nah ini ini merk Eterna 3x2,5 ini merk Eterna 3x2,5 semakin gede kabelnya semakin bagus ini asli tembaga asli tembaga jangan sekali jangan sekali pakai kabel aluminium dan ada sambungan itu untuk menghindari itu ya karena kabel kabel aluminium yang sambungan itu 3 bulan 2 bulan itu kekuatannya akan putus putus jadi abu sambungan itu abu nah sekali lagi ini enggak ngajarin untuk teknisi menjadi jahat untuk teknisi untuk belajar membohongi konsumen bukan ini video ini lebih ke untuk konsumen atau pelanggan atau user untuk antisipasi untuk antisipasi dijahatin dibohongin dengan trik kabel sambungan aluminium itu ya nah antisipasinya pada saat pemasangan AC jika konsumen jika teknisi saya putusin kabel dari situ lebih baik ganti sekalian ganti aja gak usah ada sambungan jadi usahakan kabelnya gak ada sambungan sama sekali di modi kabel power modi kabel supply door out door itu jangan ada sambungan karena sambungan itu gak bagus kalau dia ngepong kendor nyambungnya kendor itu bahaya percikan api bisa menyebabkan kebakaran bisa menyebabkan putus putus outdoor gak nyala nanti diponis kompresor padahal masalahnya sepele cuman kabel sambungan kabel itu trik jahat yang keberapa tadi ini 4 apa kelima untuk teknisi jangan pernah ikuti jangan pernah ikuti langkah ini sekali lagi itu gak bagus gak baik gak berkah untuk keluarga untuk anak istri untuk diri sendiri itu gak bagus ingat hukum karma itu berlaku dimanapun kamu berada dan kapanpun tetap berlaku hukum alam itu sudah mengajarkan kita bahwa kalau kita berbuat baik itu akan kita pasti akan mendapatkan kebaikan kalau kamu berbuat jahat pasti kamu akan mendapatkan hal yang sama hal yang serupa di suatu saat nanti walaupun lo gak dapat hari ini besok lo akan ada hukum karma tetap berlaku ya teman-teman hukum karma itu berlaku jadi sayangilah konsumennya cintailah konsumennya AC nya anggaplah AC kita sendiri anggaplah barang kita sendiri ya pada saat kita pemasangan servis perawatan anggaplah itu AC kita sendiri kalau gue dulu sih gue pemasangan AC itu kalau gue pasang AC ini ya kamar konsumen itu gue anggap kamar gue sendiri nah jadi kalau menurut gue posisinya gak bagus gue bilang ini kurang bagus ini harus bagus disini karena apa ya karena yang ngerti itu kan kita yang ngerti AC itu kita bukan konsumennya ya konsumen mungkin ada yang ngerti tapi enggak se mengerti kita ya karena kita emang ahlinya di bidangnya ya gue dulu kalau ini gak bagus menurut gue gue bilang gak bagus ya jadi gue pada saat mengerjainnya pun gue anggap itu barang gue ya barang gue sendiri oke gitu ya teman-teman